Persebaya, Aji Santoso Mewaspadai lini serang tuan rumah Dua nama yang diwaspadai oleh Aji Santoso adalah Taisei Marukawa dan Carlos Fortes Mereka tampil impresif saat Laskar Mahesa Jenar menang 3-1 atas Bayangkara FC tanggal 3 Juli tahun 2023 Fortes menyumbang satu gol, sedangkan Marukawa merancang dua asis Ketajaman pemain depan mereka PSIS cukup bagus Ada Taisei Marukawa sama Carlos Fortes, terus satu lagi gelandang di arah itu Menurut saya, mereka memiliki kualitas yang bagus Kami harus waspada dengan pemain-pemain tersebut, kata Aji Santoso Pertemuan terakhir kedua tim secara kebetulan juga terjadi di Stadion Jatidiri, Semarang, pada tanggal 29 Maret tahun 2023 Hasilnya, Persebaya saat itu berhasil mempermalukan tuan rumah PSIS dengan skor 2-1 Persebaya bahkan dua kali menundukkan PSIS di Liga 1 musim lalu Selain berhasil menang di Semarang, Persebaya juga menang 1-0 saat menjamu PSIS di Surabaya, tanggal 23 Agustus tahun 2023 PSIS tim bagus, dihuni dengan materi-materi yang beda dengan tahun kemarin Di kompetisi kemarin, kami menang, tapi saya harus waspada untuk kompetisi kali ini Pelatihnya juga sudah beradaptasi dengan kompetisi sepak bola Indonesia Jadi harus saya antisipasi, tutur pelatih Persebaya itu Terima kasih telah menonton! Kabar buruk untuk Persebaya, Bruno Moreira terancam absen saat bertandang ke markas PSIS Persebaya Surabaya mendapatkan kabar buruk sebelum laga tandang ke markas PSIS Semarang pada laga pekan ketiga Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Laga PSIS Semarang VS Persebaya Surabaya bakal tersaji pada minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di Stadion Jatidiri, Semarang 5 hari jelang pertandingan di Semarang, Persebaya mendapatkan kabar cedera pemain Pemain sayap Persebaya, Bruno Moreira, tiba-tiba mengalami cedera di bagian pinggang Bruno Moreira hingga hari ini masih berlatih terpisah akibat mengalami gangguan di bagian pinggang Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso Bruno pinggangnya agak sakit, hari ini tidak latihan, ujar Aji Santoso pada selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 Kemarin juga cuma recovery training aja, hari ini masih agak nyeri Kita lihat apakah besok bisa latihan atau tidak, lanjutnya Tentu, cederanya Bruno Moreira bakal jadi kerugian bagi tim kebanggaan kota Surabaya Pasalnya, pemain asal Brazil tersebut jadi andalan Persebaya dalam dua laga perdana Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 Bruno Moreira sejauh ini masih mengantongi status top scorer tim Ex pemain Ansan Greeners tersebut sudah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan Absennya Bruno Moreira sendiri memunculkan peluang bagi Aji Santoso untuk melakukan rotasi di lini depan Salah satu rotasi yang disebut-sebut adalah memainkan So Yamamoto di sisi kiri Pasalnya, So Yamamoto masih main di posisi sayap kanan Pemain asal Jepang tersebut bisa main di multi posisi Aji Santoso sendiri masih menunggu perkembangan terakhir dari kondisi para pemain Meski begitu, ia mengisyaratkan bakal ada rotasi pada laga di kandang PSIS Semarang Iya, Kanso bisa bermain di beberapa posisi, ujar Aji Santoso Bisa gelandang serang, sayap kiri, sayap kanan, kita lihat perkembangannya lah Dalam sepak bola ini, mesti ada rotasi Gak mungkin selama panjang badan kompetisi gak ada rotasi Cuma waktunya kapan untuk rotasi, harus tahu, tutupnya Cuma jangkau Pemain andalan lebih milih keluar dari Persebaya karena sering diserang supporter di Medsos. Manager Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri ungkap alasan banyaknya pemain andalan keluar dari klub kebanggaan kota Surabaya tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yahya Al-Katiri kepada Surya.co.id pada Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Persebaya Surabaya merupakan klub legendaris dengan dukungan supporter militan yaitu bonek. Bermain untuk klub seperti Persebaya tentu memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya tak lain adalah dukungan yang dapat dirasakan baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Tetapi dukungan itu bisa berubah menjadi Paido, makna, tidak percaya, memarahi, menyalahkan apabila pemain dinilai tak tampil dengan performa terbaik atau tim mendapatkan hasil minor. Terkait Paido yang kerap dirasakan pemain Persebaya, manager Yahya Al-Katiri buka suara. Yahya mengungkapkan bahwa supporter memang boleh melakukan koreksi terhadap pemain, tetapi ada cara tersendiri. Pasalnya Paido yang diterima oleh pemain hingga menyasar ke keluarga pemain. Kalau kita mau mengkoreksi, lakukanlah dengan cara-cara yang baik, ujar Yahya Al-Katiri. Bukan dengan cara menyerang ke keluarga sampai misuhi, lanjutnya. Bagi ex-manager persik ke diri itu, bentuk Paido seperti demikian tidak membuat pemain lebih baik. Seolah-olah kalian ini tidak mendukung Persebaya. Malah menghancurkan pemain, sambung Yahya Al-Katiri. Ia juga membocorkan bahwa ada beberapa pemain yang tak kerasan atau ingin keluar karena bentuk Paido seperti demikian. Udah berapa orang yang keluar karena seperti ini, lanjut Yahya. Satu pemain yang terang-terangan hengkang karena bentuk Paido yang menyasar keluarga tentu saja adalah Rahmat Irianto. Pemain yang akrab dipanggil Rian itu hengkang dari Persebaya pada awal Liga 1 2022-2023 lalu karena Paido yang terus didapatkannya hingga menyasar keluarga. Ini seharusnya jadi pelajaran buat siapapun, jangan sampai Maido, melakukan Paido itu membunuh karakter dari pemain. Yahya juga menyoroti Paido yang datang saat pemain sendiri sudah berusaha maksimal sesuai arahan pelatih. Pemain sudah maksimal, menurut pelatih bagus, tiba-tiba menurut supporter permainannya jelek, bunuh diri, blunder, ujar Yahya Al-Katiri. Lebih lanjut, performa baik atau buruknya pemain bisa dinilai dan ditindaklanjuti oleh pelatih Aji Santoso. Sedangkan masalah hasil minor akan menjadi tanggung jawab manajemen. Jangankan kalah, menang itu masih bisa kita evaluasi, pungkas Yahya. Evaluasi dari manajemen sendiri sudah terlihat pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2024. Usai ditahan imbang oleh Barito Putera, Azrul Ananda selaku CEO Persebaya Surabaya langsung menyuarakan akan melakukan evaluasi tim. Kami pasti akan melakukan evaluasi ke tim kami sendiri, karena memang performa tim kami tidak sesuai ekspektasi, masih bisa lebih baik lagi, ungkap Azrul Ananda pada Sabtu-Tanggal 8 Juli tahun 2023. Terima kasih telah menonton!